Oke, Al Channel kembali lagi di Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line Kalau yang edisi 50 udah, kali ini yang versi normalnya ya, udah banyak nyatikles juga nih Untuk mesin, kap mesin pembukaan sudah hidrolis, 1 biji di kiri 1332 cc, 4 silinder dengan turbo, tenaganya 163 HP, torsi 250 Nm, dan dia 4WD ya Untuk akselerasi 0-100 km per jam, tuntas dalam 9,3 detik Konsumsi BBM-nya juga masih bersahabat, dalam kota 11, luar kota 11 juga masih bisa Karena ada fitur silinder deactivation, jadi yang nyala puncuk aja, yang tengahnya mati Jadi lebih irit Top speed 207 km per jam Tapi belum ada perdam Di bawah under guard-nya chrome ya Sensor parkirnya 6 di depan Serta Lampunya Ini DRL atas-bawah, yang atas ini jadi satu sama scene juga Lampu utamanya LED projector High beam-nya yang cluster di dalamnya Teknologi lampunya disini LED high performance Ini ya, sensor parkir sampai pucuk Ada iron over fender Ciri khas crossover Sampai saskertnya juga masih chrome Disini dia menggunakan velg 2-tone Palang 5 Dengan profil bannya 235-55-R18 Pirelli Merknya Ground clearance 198 mm Cine LED di sepion Sepion suara dengan bodi Window line-nya chrome Roof rail juga Dikasih chrome dan dikasih celah Jadi bisa nyiket barang Sepion juga sudah auto-folding ya Untuk masuk ada AC Smart Key, model sentuh Dan Tutupan pintunya tuh nutupnya sampai bawah Jadi kalau habis kotor-kotoran aman Kena celana nggak kotor Ini pembukaan maksimalnya Untuk bahan di atas ini soft touch Ini indikator alarm Ada ambient light Disini motifnya kekarbon Bahan sini masih soft touch Sampai ke bawah sini Yang di bawah ini baru sudah hard plastik semua Pengaturan Jog CC driver Electric Dengan 3 memory sheet Ini power Door lock-nya disini Electric mirror Electric light rack Power window all auto Dan ini ada window lock Jadi sudah auto-down Dispion ada segitiga ini untuk Blind spot monitoring assist Dan juga sudah auto-up Dengan sensor jepit tentunya Di bawah ada untuk pembuka powerpike door belakang Speaker Dan door pocket dan bottle holder Dengan karet Jadi lebih nggak retal Ada lampu di pintu juga Ada siluet plat tulisannya Mercedes-Benz Tapi belum nyala Lumber support tetap disini ya Empat sisi Empat arah Dan ini sudah article ladder Dengan light support yang bisa dipanjangkan secara manual Ini transmisi metik Dengan footrest Dengan gundukan di pojok Park brake-nya Brake hold-nya Dari pedal rem ini Diteken lebih dalam Dan lebih lama Pedal gas disini masih menggantung Dan ada Tombol untuk kick down Di baliknya Bahan disini hard plastic Park brake ini elektrik Brake hold-nya dari pedal Di rem Headlampnya sudah auto Dan ada lengkap Lampu parkir-kiri kanan Disini ada Untuk Fock lamp belakang Karena di depan belum nggak ada Dan ini dimer Bahan disini Soft touch Kisih-kisih asia model turbin Dengan ambient light Sampai keatasnya juga masih soft touch Untuk bunyi klakson Seperti itu bunyinya Sekarang kita coba masuk Untuk masuk dan keluar Dia juga sudah ada fitur Isi entry exit Jadi dia bisa mundur sendiri Kalau kita matiin mesin Dan nyalain mesin Dia kembali ke pengaturan awal Untuk memudahkan keluar masuk Ini setirnya Radius putarnya 11,7 meter Untuk pengaturan Tilt dan telescopic Dan dia Tilt telescopicnya ini ya Enteng Karena sudah dikasih Per Jadi nggak berat nyaturnya Yang di tengah sini Speedometer Nih Yang keanan bisa diatur Mau menampilkan apa Terserah Yang di tengah juga bisa Diatur Mau menampilkan apa aja Yang di kiri juga bisa diatur Sesuai keinginan Jam Dari start dari set Informasi berkendara Jadwal perjalanan Dan ini multimedianya Yang di tengah-tengah sini Lebih banyak lagi menunya Jadi kalau kita tekan Tombol home Ada untuk service Pesannya 0 Karena mobilnya lagi Prima Kemudian Tampilannya Ada klasik Sporty Progressive Sederhana Macem-macem Tapi saya pilih Progressive aja Saya pribadi Paling suka yang ini Ini untuk Tampilin media Di tengah Kemudian Ini untuk radio Maaf Perjalanan Dan Ini infonya Seperti yang tadi Khusus yang ini Ini salah satu Yang bisa digedein Seperti itu Navigasi Seperti ini Telepon Dan bantuan Bantuan ini juga Bisa digedein Seperti itu Untuk percepatan Seven speed Dual clutch Di sini tuasnya Di kiri Ada wiper Tuas wiper Sudah auto Sama scene Ada pedal shift Untuk menurunkan Di kanan menaikan Dan di steer Ini ada Trackpad untuk Ngatur Yang di sana Head unit Bawanya audio steering switch Sama bluetooth Telephone Yang di kanan Untuk ngatur Speedometer Instrument cluster Sama cruise control Ini ada airbagnya Total R7 Di mobil ini Ada speaker Di tengah Dan ini Layar multimedia Head unitnya Yang sudah MBUX Jadi Ini Sudah support High Mercedes Android Auto Apple CarPlay Di kenyamanannya Ada Kinetika kursi Kursi pijit Yang ringan Cuma geli doang Jadinya Ini Mau yang gerak Sandaran Sama dudukannya Sama waktunya Pendek Sedang Atau panjang Bisa diatur Kenyamanan juga Ada ambient light Warnanya ada 64 pilihan warna Bisa diatur-atur Di sini Kecerahannya Juga bisa diatur Untuk info Ada Untuk Kendaraan Di sini Gasnya sama remnya Berapa persen Kita nginjeknya Ketahuan ya Di situ Ini mesin Kalau nginjek gas Torsinya Nambah Di situ Kemudian ada Konsumsi Dan Panduan pengoperasian Untuk aplikasi Ini ya Android Auto Apple CarPlay Pengaturan Ini yang paling canggih Akses cepat Ada ESP Sama untuk Non-aktifkan Sensor parkir Bantuan Ini Assist ya Sistem radarnya Dari mobil ini Ada di sini Kamera parkir Ngeram sendiri Kalau mau nabrak Atencin assist Kalau kita capek Dikasih tahu Sudah istirahat Blind spot assist Kalau mau nyalip Ganti jalur Ada yang mau nyalip Dari kiri kanan Dikasih tahu Kemudian Kendaraan Nih Dynamics Air Ini mode berkendara Ini ada pengaturan Kursi otomatis Tinggal isi Kasih tahu Tinggi badan kita Doang Ini pengaturan Pengaturan lainnya Lampu Pengaturan Isinya ini Sistem Pengaturan Isinya ini Dan ini paling lengkap Sampai bawah WLN Audio Bahasa Satuan Pengaturan-pengaturan Pada umumnya Setelah Instrument cluster Yang atas ini Di bawahnya Juga ada satu lagi Dan ini adalah Untuk temanya Theme Di bawahnya Lama ada lagi Favorit Yang ada juga Tombol Shortcutnya Di bawah Seperti itu Ini bisa diganti-ganti Juga urutannya Di bawah Ada Engine start-stop Sini dengan Idling start-stop Di bawahnya Kisiki AC-AC Yang membangun Del Turbine Dengan Ambient Light Untuk AC Dual Zone Kiri kanan Bisa set suhu udara Masing-masing Ini sink Untuk bikin Jadi satu zone Ini air circulation Ada defogger Front defogger Sudah dapet juga Lengkap Yang masih gabung Ada semburan Sama Fan speednya Ini hazardnya Dengan segitiga Yang ikut berdenyut Di bawah Ada tol penyimpanan Lapis karet USB-C Power optic 12V Ini untuk bikin Jadi cup holder Tekan ini Dan motifnya Dia di tengah Black glossy Black piano Ada ambient light juga Ini trackpadnya Untuk ngatur Yang di Atas tadi Head unit Shortcut-shortcutnya Ada disini semua Home Play Next track Previous track Back Shortcut volume Sama mute Ditekan Nah ini mode berkendaranya Mode berkendara Ini kamera Kamera Sama mengaktifkan Parkir otomatis Ini Quick access Sama ini favorit Kita coba dulu Dari kamera Harus stator Kita coba nanti Yang ini Mode berkendara Individual Sport Comfort Comfort Dan echo Di bawahnya ada Quick access Seperti ini Dan ini tombol Favorit Yang kayak tadi Tadi saya Praktikin yang disini Ini Bantalan buat Ngatur disitu Di tengahnya Armrest Soft touch Kulit Buka model Butterfly Di bawahnya ada Dilapis bahan Blue Drew Sama USB-C Ini lagi buat Nge-charge Ini motif Joknya Headrest nya Bisa dimajuin Kedepan Light support Yang bisa dipanjang Secara manual Laci Dengan kompartemen Tambahan Serta backlight Membuka sudah Soft opening Tapi belum bisa Dikunci Bahan sudah Plastik Plat besi Dan ini motifnya Kayak Wajik-wajik Berserta ambient light Sampai sini masih soft touch Tapi sudah keras Airbag sisi penumpang depan Total ada 7 Ada Twitter Ini pilar A nya Dengan airbag Seatbelt dengan head register Hand grip Sisi model retract Mic buat telepon Sunvisor sisi penumpang depan Lengkap dengan vanity mirror Dan lampu Serta card folder Ini lampu baca Di kiri dan di kanan Tapi nyalanya Di bawah spion sini Yang tengah sini Lampu kabin LED kekuningan Ini lampu belakang Tempat kacamata Lapis bahan karet Spion auto dimming Elektrochromatik Sunvisor sisi driver Juga lengkap Dengan mic untuk telepon Vanipity mirror Dengan lampu Serta card holder Dan mantapnya nih Sampai sisi driver Juga masih dikasih Hand grip model retract ya Ini kuncinya Kita coba aja Start up Kondisi Jendela terbuka Ada peringatan seatbelt Keluar dulu Disitu Kemudian Kalau kita arahkan ke air Nah Ini tampilannya Ada corner sensor 6 depan 6 belakang Ini tampilan kamera parkirnya Kalau setir kita gerakan Garis bantunya juga Sudah mengikuti arah setir Sudah dinamis Tampilannya juga Mau kayak gimana Juga bisa diatur ya Seperti itu Nah ini Parking assist Tekan tombol Parkir di kondisi tengah Untuk memulai Tapi kita lagi Nggak mau parkir Jadi kita Nggak pakai Seperti ini Ini layup update door trimnya Sekarang kita Ke belakang Di belakang Ada sisi smart key juga Untuk bahan disini Soft touch Soft touch Soft touch Ini hard plastic Di bawahnya ada Speaker Bottle holder Dan door pocket Serta chat lock Di Belakang model switch Door handle nya disini Gray Satin silver Sorry Sama door handle nya Untuk jendela Auto down Pembukaan nya sudah habis Untuk ngeluarin tangan Dengan kepentok Dan auto up Dengan sensor jepit Dan kita coba masuk Mas belakang juga Ini ada sisi back pocket Model jaring Ambient LED juga sampai ke bawah Dan ini sliding Seperti itu Kisih-kisih AC di belakang Bisa dibuka tutup dan diatur Tempat penyimpanan lapis karet Di bawahnya tempat penyimpanan lagi Nggak dilapis apa-apa Dan ini tipis ya Pigirnya Terus serta Dua buah USB-C Untuk kecas 5V Belakang kursi perutangan depan Juga ada sisi back pocket Serta ini layout dari dashboard nya Yang ini nggak ada sunroof ya Lampu bacanya adanya di pinggir LED yang kekuningan Hand kick holder detect Dengan hook kiri kanan Tidak dibedakan Sama aja Airbag disini Di pilar ada Seat belt nya rapi tertutup cover Headrest tiga-tiganya adjustable Serta di kanan Di tengah Ada akomodasi armrest Dengan dua buah cup holder Seperti ini Jok juga sudah ISO fix Ini layout dari Dari belakang Sekarang kita ke belakang Untuk pelipatannya 40-20-40 Dan ini porsi 20 nya Bisa terlipat sendiri Ini porsi 40 nya Tapi untuk ke belakang Pakai tuas disini Dia akan ke depan Dan didorong Nah Ada peringatan maksimal Orang di belakang tuh nyamannya 169 ke bawah ya Di atas itu udah nggak nyaman lagi Coba masuk Di belakang sini Ini kacanya Kemudian ini untuk norepastisi Dapat speaker juga Seat belt tiga titik Tempat penyimpanan Lapis karet Beserta USB-C untuk ngecas Di belakang sini fix Nggak bisa diatur lagi sendarannya Headrest unitnya Dua-duanya adjustable Kira dan kanan Pelipatan 50-50 untuk memperluas bagasi Belakang saya belakang juga ISO fix ya Di belakang speaker juga sama Sebelak kanan sini Dikasih USB-C untuk ngecas Sama karet untuk nyimpen barang Tidak dibedakan Dan di pelafonnya terpikasih lampu Untuk membalikan Dorong aja Dan ini untuk Melipat ke depan Seperti ini Top data dari ISO fix Lem belakang Cakram tentunya Di belakang sini Ada perut spoiler Dengan hemus top lamp Ada rear defog Dengan rear wafer Serta Desain lampu belakangnya Sudah LED bar mengotak begini Desain LED bar Stop lampnya Sudah punya SUV masih kekinian ya Desain LED Dan kok lamp belakangnya Cuma kanan aja di bawah sini Yang sudah LED juga Lanjut di bawahnya Masih ada lagi 6 sensor parkir Reflektor Dan ini framing untuk Null portnya Tapi yang aslinya ada di bawah situ Nah ada ke bawah Ada dua ya Lampu Plak nomor LED Kamera parkirnya ngumpet Kalau dibutuhin baru keluar Itu gak ada plug Dan ini untuk membuka power backdoor nya Ini pengat Kondisi bagasi ketika baku baris ketiga tegak Ada lampu bagasi Di bawah ada tempat penyimpanan Untuk partisi Ini bisa dilipat juga 50-50 Untuk memperluas bagasi Di atasnya Ada lampu dua sisi Belakang untuk lamp Ke belakang Dan ini untuk menerangkan ke bawah Ini untuk menutup aja Ini untuk sekali ngunci Ini desainnya dari belakang Secara overall Thank you bensin Kapasitas 52 liter Minimal rekomendasi round 95 Dan ini ada corongan Buat naruh disini Dan di dalamnya katupnya model sikat ya Unik Di belakang juga ada akses market Ini porsi 4 puluh sisanya Di depan juga ada akses market tentunya Ada lampu di pintu Pengaturan juga sudah elektrik Dengan tiga memory sheet Lombar supportnya tetap empat sisi Dengan elekt supportnya bisa dipanjangkan secara manual Serta ini penampilan dari kabin belakangnya secara maksimal ketika bangkunya semua ditutup Dilipat Kita coba matikan mesin Maksudnya matikan sistemnya Di bawah ini ada model jaring ya tempat penyimpanan lagi Serta ini layout Dashboardnya dari sisi penumpang depan Airbag penumpang depan juga belum bisa di non-aktifkan Bisa bawa power factor juga disini Di kunci Langsung ngelipat Dibuka Juga kebuka Karena sudah auto folding Bagasi juga sudah support kick sensor Kuncinya dekat kita inginkan saja ke bawah Dan dia kebuka Untuk nutup juga bisa dari kick sensor Atau dari sini Ini juga bisa buat buka Tahan yang lama Dan dia akan nutup sampai beres Tanpa absi tahan-tahan Oke Terima kasih sudah menonton video saya Mengenai Mercedes-Benz GLB 200 Progressive Line Barangnya ada di Mercedes-Benz Nusantara Motor MT Haryono Untuk harga dan nomor telepon kotak marketing Bisa di-check di kolom description Sekian Terima kasih sudah menonton video saya